Baiklah teman-teman kita langsung saja kepada berita intinya Nah disini saya akan memberikan informasi terkait bantuan BLT mitigasi risiko pangan Nah pada hari kemarin, tepatnya pada tanggal 5 April 2024 Pada hari Jumat Kementerian Perekonomian Republik Indonesia Ini menjelaskan atau menyebut-nyebut tentang BLT mitigasi risiko pangan Walaupun hanya singkat saja ya Nah kita lihat untuk BLT mitigasi risiko pangan di tahun 2024 ini Memang belum dicairkan ya Nah dan kita lihat juga disini ada keterangan durasinya itu 3 bulan Dan disini berubah menjadi periode April sampai Juni 2024 Jadi kemungkinan akan cair pasca lebaran Nah jadi untuk BLT mitigasi risiko pangan Yang tadinya alokasi untuk Januari, Februari, Maret Sekarang berubah menjadi April, Mai, Juni 2024 Nah jadi bergeser 3 bulan ke tahap berikutnya ya Nah kemudian seperti apa informasi selengkapnya Mari kita bersama-sama simak dan dengarkan Pernyataan langsung dari Menteri Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan Akibat El Nino dan gangguan rantai pasok global Pemerintah telah menerapkan strategi Untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan Dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai Untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional Pada tahun 2023 Pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kilo beras Menyasar kepada 21,3 juta KPM Penerima PKH atau Sembako berdasarkan DTKS Dengan realisasi anggaran sebesar 18,1 triliun Dan penyelenggaran program ini adalah BAPANAS Setelah itu juga BLT El Nino dengan 200 ribu per bulan Dengan 18,8 juta KPM Dan ini realisasi 7,5 triliun yang diselenggarkan oleh Kementerian Sosial Untuk di tahun 2024 Pemerintah melaksanakan program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram Menyasar 22 juta KTM Dengan data P3KE seperti tadi disampaikan oleh Pak Menko PMK Dengan alokasi anggaran 17,4 triliun Selain itu juga BLT mitigasi risiko pangan KPMnya adalah 18,8 dan bantuannya sebesar 200 ribu per bulan Ijin Pak, yang mulia Pak Saldi Isra Ini terkait dengan Kembali terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun Ini kan belum dicairkan Pak Jadi ini masih dalam pos Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan Tetapi di tahun 2024 ini Ini belum berjalan Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua Kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan Pak Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat Dan itu sudah menjadi berita di media Pak Saya baca begitu sesudah sholat jubat banyak berita Silakan Jadi izinkan kalau diperbolehkan Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu Presiden Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan Bahwa Bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai penutup yang mulia Pak Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Kami ingin menegaskan beberapa hal Yang pertama Program Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah Untuk mendukung masyarakat menghadapi berbagai tekanan Mempertahankan kehidupan dan penghidupan Oleh karena itu program perlindungan sosial terus berjalan dan dilaksanakan secara reguler Untuk menghadapi berbagai kerentanan Tekanan ekonomi Pemerintah memberikan perlindungan sosial Untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak Terutama masyarakat miskin dan rentan Oleh karena itu pemerintah mencermati bahwa tahun 2023-2024 Resiko daripada El Nino yang menyebabkan kenaikan harga pangan Ini dapat mengganggu penghidupan masyarakat yang miskin maupun rentan Bahwa penetapan pelaksanaan program perlindungan sosial Dilakukan secara transparan Akuntabel dengan mekanisme APBN Yang pembahasannya telah dilakukan bersama DPR RI Dan melibatkan berbagai pihak terkait lainnya Demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian yang mulia Ketua Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi Dan anggota yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih.